Rangkuman hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 di Pekan ke-12, menyajikan pertandingan antara Arema FC menghadapi Persita Tanggerang. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Glora Supriadi, Kota Blitar, selasa 3 Desember 2024, pukul 16.30. Arema FC berstatus sebagai tim tuan rumah dalam laga lanjutan BRI Liga 1 musim 2024-2025 di Pekan ke-12, kali ini menjamu tim tamu Persita Tanggerang. Dan pada pertandingan tersebut, tim tuan rumah Arema FC berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 3-0. Tiga gol dari keunggulan tim tuan rumah Arema FC, masing-masing dicetak oleh Dedik Setiawan di menit ke-45, kemudian gol dari Dalberto di menit ke-51, dan gol penutup bagi kemenangan Arema FC dicetak oleh Charles Lokolingoy di penghujung akhir babak ke-2. Dengan tambahan 3 poin tersebut, Arema FC saat ini menempati urutan ke-6 klasmen sementara BRI Liga 1, dengan mengoleksi 21 poin. Sementara tim tamu Persita Tanggerang saat ini tertahan di urutan ke-8 klasmen sementara BRI Liga 1, dengan mengoleksi 18 poin. Dan berikut ini, jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim di Pekan ke-13. Persita Tanggerang akan menjamu Persisolo di Stadion Pakan Sari Bogor. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 20.00. Sementara Arema FC akan bertandang ke Stadion Glora Bungtomo, Surabaya, menghadapi Persebaya, Surabaya. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 16.30. Demikian rangkuman hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 di Pekan ke-12. Menyajikan pertandingan seru antara tim tuan rumah Arema FC, menghadapi tim tamu Persita Tanggerang. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 3-0 bagi keunggulan tim tuan rumah Arema FC. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1. Sampai jumpa, salam olahraga. Terima kasih telah menonton!